Pandemi COVID-19 telah kita lalui selama 2 tahun dan berbagai upaya telah kita lakukan bersama. Alhamdulillah berkat istiar dan doa seluruh elemen masyarakat termasuk dukungan media masa, strategi penanganan COVID-19 menghasilkan hasil yang baik sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan secara sesuai dengan apa yang disiapkan. Di tahun 2022 ekonomi dan perdagangan dunia masih diproyeksikan untuk tumbuh positif dan walaupun tantangan munculnya varian baru seperti Omikron, namun kita melihat bahwa beberapa penanganan yang dilakukan pemerintah termasuk dengan adanya karantina terutama terhadap PPLN, tentu diharapkan ini bisa menahan lajunya varian baru COVID-19. Selanjutnya tantangan berikut adalah krisis energi akibat daripada super cycle dan juga disruksi rantai pasuk dan juga kenaikan inflasi dan terjadi tapering di Amerika maupun juga ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim. Pemerintah mendorong percepatan vaksinasi pertanggal 26 Januari sudah lebih dari 300 juta masyarakat kita yang sudah divaksinasi. Kita adalah salah satu dari empat negara yang berhasil tembus di atas 300 juta yang tervaksinasi. dosis pertama sudah 87,8 persen atau 182,86 juta orang dan dosis kedua sebesar 126,17 juta orang. Dan vaksinasi booster telah dimulai sejak 12 Januari dan tentunya vaksinan anak-anak juga terus didorong oleh pemerintah. Dengan terkendalanya pandemi COVID-19, alhamdulillah pertumbuhan perekonomian kita di kuartal ketiga mampu mencapai 3,51 persen. Dan kita berharap bahwa di kuartal keempat angkanya bisa antara 47 sampai dengan 5 persen. Di mana secara year on year di tahun 2021 diperkirakan sebesar 4 persen antara 3,7 sampai 4 persen. Sedangkan di tahun 2022 ini dengan penanganan COVID yang tetap landai. Dan kita berharap bahwa pertumbuhan di kuartal secara year on year di tahun 2022 bisa mencapai 5,2 persen. Nah tentu pemerintah masih terus mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian pemerintah sendiri melihat beberapa indikator eksternal menunjukkan kondisi yang baik dan terkendali. Misalnya dari surplus transaksi berjalanan, kemudian cadangan devisa yang sudah mencapai 144 miliar. Kemudian juga ekspor-import yang terus naik signifikan. Kemudian nilai tukar rupiah yang di tahun kemarin juga relatif stabil dan IHSG yang tahun kemarin bisa mencapai 5.700. Dan utang luar negeri terhadap PDB masuk dalam level yang aman. Indikator sosial juga melakukan seiring positif dengan berbagai program pemulihan ekonomi. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang sempat meningkat signifikan di tahun 2020. Sudah terjadi juga perbaikan rasio gini, dan ini pemerintah terus mendorong program untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Kemudian dari sisi kebijakan ekonomi, program PEN terus dilanjutkan di tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp455,6 triliun. Dan ini akan terus didorong untuk pro-noding di tahun 2022. Sejumlah kebijakan insentif fiskal dan perlindungan sosial telah dirancang, dan untuk mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional di kuartal 1 2022. Pemerintah juga mendorong beberapa program terkait dengan SDM, di mana anggarannya sebesar Rp542,8 triliun. Beberapa program yang akan menjangkau Rp713,000 mahasiswa, biasiswa untuk LDPDP, untuk Rp20,000 yang sekarang sedang berjalan, dan Rp8,600 yang baru, dan juga bantuan operasional sekolah yang menyasar Rp8,8 juta, dan Indonesia Pintar Rp20,1 juta siswa. Generasi muda terus dapat memanfaatkan kemampuan digital agar bisa menjadi pencipta lapangan kerja, dan pemerintah memperbaiki infrastruktur digital, pelatihan, penerbitan regulasi, penyediaan ekosistem, serta juga melakukan penyediaan pembiayaan. Kartu prakerja sendiri sudah melatih sebesar lebih dari Rp11 juta, dan diakses oleh lebih dari Rp74 juta masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini menunjukkan bahwa 514 kabupaten-kota sudah mempunyai jaringan infrastruktur yang cukup memandai. Dukungan lain adalah Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy, dan itu pemerintah terus mendorong digitalisasi agar UMKM bisa naik kelas. Dukungan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat terus didorong, dan anggaran kur ditingkatkan dari Rp283 menjadi Rp373,17 triliun, dan bunga selama 6 bulan ini yang berlaku 6 persen disubsidi 3 persen, sehingga masyarakat hanya membayar sebesar 3 persen. Pemerintah terus memberikan bantuan tunai, PKL, warung, dan nelayan yang akan diberikan di semester ini. Nah, terkait dengan usaha, pemerintah memperbaiki iklim investasi, dan pemerintah juga memperbaiki pendekatan, di mana pendekatan yang melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah melakukan prioritas kepada bidang usaha yang secara otomatis memprolet insentif fiskal dan non-fiskal, dan ini terdapat 246 bidang usaha yang sudah diidentifikasi. Dari segi program pembangunan infrastruktur, program strategis nasional dilanjutkan dan terdapat Rp5.698 triliun, dan dari Rp5.698 triliun itu terdiri dari 208 proyek dan 10 program strategis nasional. Dan ini seluruhnya didorong untuk proses ini mengikuti perkembangan daripada ekonomi hijau. Bapak-Ibu yang berbahagia, tahun ini juga kita memegang tongkat keketuaan G20 atau presidensi G20, dan kita mendorong tema Recover Together dan Recover Stronger. Dan untuk itu, beberapa tema pokok yang akan didorong adalah terkait dengan akses terhadap kesehatan secara global, kemudian transformasi digital, dan juga transisi energi. Tentu dari tiga kegiatan tersebut, nah tentu kita berharap bahwa ini menjadi sebuah masukan atau kontribusi Indonesia terhadap dunia ataupun terhadap global. Selanjutnya, tema Recover Stronger dan Recover Together ini, saya berharap agar seluruh komponen masyarakat dan stakeholder, terutama pers dan media, untuk ikut menjaga kebersamaan, dan hari ini akan ada B20 Meetings yang merupakan salah satu kegiatan dari working group yang juga melibatkan kadin. Dan diharapkan ini menjadi pesan yang disampaikan, dan pesertanya saya lihat lebih dari seribu, dan ini diharapkan bisa membawa Indonesia di dalam panggung ekonomi global. Dan tentu peran pers seperti media group network, ini sangat baik dan untuk membentuk opini, narasi positif dan optimisme, sehingga panggung J20 itu betul-betul membuat Indonesia merepresentasikan negara berkembang yang memimpin G20 untuk pertama kalinya, sehingga G20 saat sekarang ini, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, menjadi G20 yang bersifat inklusif dan juga berkeadilan. Kita ketahui bahwa G20 ini masuk dalam tahun ketiga daripada pandemi COVID, sehingga tentu masyarakat berharap bahwa solusi untuk mengakhiri pandemi menjadi endemi, ini menjadi salah satu tantangan yang juga diberikan di dalam forum G20 ini. di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi,